Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyarakat Indonesia akan menyaksikan peristiwa Gerhana Matahari Cincin pada Kamis 26 Desember 2019 Gerhana Matahari Cincin terjadi di mana bulan berada satu garis dengan bumi dan matahari Tetapi tetap pada posisi bulan berada pada titik terjauh dari bumi Peristiwa alam ini kerap dikaitkan dengan mitos dan tahayul bahkan sejak zaman kuno Berikut beberapa mitos dan tahayul yang dimaksud Pertama, dalam beberapa budaya ketika Gerhana Matahari tiba Maka masyarakat dalam jumlah besar melakukan perkumpulan dan membuat kebisingan Dengan berbagai alat yang mereka bawa seperti sendok Lalu dibukul-bukul ke wadah Tujuannya untuk menakur-nakuti setan Yang menyebabkan terjadinya peristiwa alam ini Kedua, pada legenda Yunani Kuno Munculnya Gerhana Matahari disebabkan oleh diwa yang sedang marah Kala itu, masyarakat meyakini juga bahwa Gerhana Matahari sebagai tanda awal dari bencana dan kehancuran Tiga, mitos Gerhana Matahari juga dikaitkan dengan ibu hamil Mereka diminta untuk tetap berada di dalam rumah selama Gerhana Matahari Masyarakat di Indonesia bahkan percaya kalau ada Gerhana Matahari Maka sang ibu hamil diminta Ngempet di kolom tempat tidur Bukan hanya itu Ada pula yang harus menggunakan benda semacam logam Untuk menutupi perut pada ibu hamil Sebagai langkah keamanan Sehingga tidak boleh makan Yang dimasak sebelum Gerhana Matahari usai Empat Masih di Indonesia Masyarakat Tidore Maluku Percaya bahwa Gerhana terjadi karena ada raksasa yang memakan matahari Zaman dahulu Tidore memiliki tradisi memukul kentong Dari bahan bambu Untuk mengusir raksasa Ritual itu Dikenal dengan nama Dulu-dulu Lima Menurut legenda di India Iblis licik Bernama Rahu Berusaha Meminum nektar para diwa Untuk mencapai Keabadian Menyemak Sebagai Seorang wanita Rahu Berusaha Menghadiri Perjamuan para diwa Dan ditemukan oleh Risnu Sebagai hukuman Iblis itu Sekiranya dipenggal kepalanya Namun Kepala yang dipenggal itu Terbang Merintasi langit Dan membuat Matahari gelap Selama peristiwa Gerhana Beberapa versi mengatakan Bahwa Rahu Sebenarnya bisa Mencuri Seteguk nektar Tetapi dipenggal Sebelum Elixir Mencapai Seluruh Tubuhnya Jadi Baru Kepalanya Saja Yang Mencapai Keabadian Seluruh